Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi audiens kemon Pada pagi hari ini kita mendatangkan tamu istimewa di studio kami Dan kebetulan di studio kami juga ada beberapa audiens yang hadir untuk melihat langsung Sebenarnya madu asli itu seperti apa? Nah ini yang akan kita angkat adalah temanya hari ini Melestarikan alam, mensejahterakan masyarakat lokal Dan pemanen madu secara kearifan lokal Manubai Anda pernah mendengar Manubai? Kalau Anda belum pernah mendengar Manubai itu seperti apa Maka disinilah kita akan membahasnya Dan tamu yang istimewa pagi undang adalah Mas Antan Orang muda kreatif, berani, dan ganteng Selamat pagi Mas Antan Dan di samping kanannya Tidak asing lagi Dari blogger bertuah Dan juga pustakawan Madia Yang beliau ini pemerhati Tentang kearifan lokal Dan banyak tulisannya yang Anda sudah baca mungkin Selamat pagi Pak Ayah Selamat pagi Komunitas dan ketua kelompok Dari kempas 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 ya Dengan Pak Afrizal Kemudian di sebelahnya adalah Pak Manan yang benar-benar yang menubai Melakukan pemanenan secara langsung ya Oke Baik audiens kalian Anda ingin tahu mungkin kempas itu seperti apa? Kalau saya berasumsi kempas Kempas itu beda enggak dengan kempas? Gitu kan? Kita ingin tahu kempas itu apa? Mengapa? Dimana? Apa yang dilakukannya? Mas apa yang lebih tahu? Nah Silahkan ambil Mas Baiknya Oke Nanti ini Pak Memegang saya Kita pindah Jadi kempas ini sebenarnya apa? Apa-apa akronik? Tentu apa kempas yang didudikannya Tujuan menjadikannya itu Silahkan Jadi begini Kempas ini Kepanjangan dari Kelompok Melayu Pemajat Hasil Siala Kelompok Melayu Pemajat Hasil Siala Asil Siala Siala itu bukan bulung ya Tetapi pohon ya Iya Benar Oke Kemudian Ini Pohon yang ditenggapi Lebah 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 bersata Yang dia menggapi Makanya pohon ini itu disebut Pohon Siala Jadi Yang ditempat ini itu Kadang ada pohon Makaluan Ada Sulubatang Ada Kempas Ada Pulai Macam-macam Pohon besar Yang dia Denggapi Makanya disebut Pohon Siala Jadi orang mengatakan Oh ya ini Pohon Tengah 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 Itu karena Makanan dia itu banyak Itu mau sampai Ratus samsara Dalam saat sebatang Masya Allah Nah kalau sekarang itu kira-kira Gak kalas Kemarin Paling kita Sampai 30 Oh Sampai 30 Itu Yang paling sedikit Paling Kadang 10 15 Kadang kalau yang saat Sekarang itu Bisa dikatakan Menurut Dikarenakan Hutan rio Sudah tidak Seperti Dini lagi Begitu Karena ada Desasteratasi Hutan Karena ada Perubahan Perubahan Yang tidak Semestinya Seperti itu Karena ada Perambahan Lahan Yang dilakukan Masyarakat Atau Pemukan lahan Nah disinilah Tempat Makanan Lepas Yang makin Berkurang Ini Kempas Belombok Merai Pemang Asli Asli Sekarang Saya mau Tanya Ini Kempas Ini Program Tujuan Didirikannya Apa Kemudian Programnya Apa Saja Jadi Gini Kempas Ini Baru Lahir Bisa dikatakan Masih Benih Itu Kita Baru Berdiri Itu Secara Notaris Itu Di Bulan Februari Kemarin 2021 2021 Ini Kalau Bayi Ini Baru Mau Nelungkup Dalam Arti Proses Ini Kita Sudah Lakukan Juga Cuma Secara Legalitas Di Depan Notaris Kita Di Tahun Inilah Nah Kemudian Ini Programnya Apa Programnya Ada Banyak Tujuannya Itu Sesuai Dengan Misi Yang Ada Yang Kita Lakukan Yang Di Dalam Visi Dan Misi Dalam AD ART Yang Ada Berarti Serius Ini Kempas Ini Jadi Yang Kita Lakukan Itu Memang Tidak Main-main Karena Kalau Dalam Alkan Obat Jadi Tidak Kita Tidak Main-main Dan Kita Mengatakan Kita Tidak Mau Menjual Madu Yang Atau Menghasilkan Yang Tidak Baik Untuk Masyarakat Sehingga Itu Madu Bukannya Racun Bagi Masyarakat Tetapi Memang Benar-benar Sebagai Pengobat Seperti Rasulullah Mengajurkan Minum Madu Nah Balik lagi Ini Satu Pertanyaan Mungkin Setelah Itu Saya Ke Pak Ataya Produk Ini Tentu Tentu Ada Jaminannya Kualitasnya Di bawah Levelnya Kempas Yang Mau saya Ketahui Ini Edarannya Ini Maksudnya Ini kan Budaya Lokal Membudidayakan Madu Kemudian Pasarannya Diharapkan Seperti Apa Kan ini Kita Biar masyarakat Ria tahu loh Orang-orang Melayu Harus gunakan Madu Yang Hasil kita Dijamin Tidak Palsu Kan gitu Nah Kalau Guyonnya Bapak-bapak Kalau madu Itu asli Bawalah Dia ke rumah Kan gitu Marah-marah Nah ini kan Madu asli Yang benar Yang untuk obat Bukan mas Udu asli Yang bikin Sakit hati Nah ini Bagaimana Kadar Kemudian Kadar Kadar Dari Madu asli Ini Seperti apa Sehingga Masyarakat Melayu Jangan kemana-mana Beli di Kempas Mungkin gitu ya Oke silahkan Sebelum saya Menjelaskan itu Mungkin Saya akan Jelaskan Kenapa Saya mencetuskan Harus Membuat Suatu Komunitas Yang 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 Saya berpikir Saat Sekarang itu Madu Di Indonesia Madu Di Indonesia Bisa dikatakan Darurat Bu Karena Banyak Orang Yang mengatakan Ini Masih Mengatakan Ini asli Apa palsu Itu yang pertama Yang kedua Pengetesannya itu Masih Menggunakan Telur Apakah ini Dia Matang Matang Atau mancis Saya ingat waktu kecil Habis itu Dimasukkan ke dalam Madu Terus Dihidupkan Apa hidup Terus Dimasukkan Di dalam Piring Dikasih air Habis itu Digoyang-goyangkan Yang membentuk Heksagonal Sebenarnya Semua itu Hal Misalnya Kayak Heksagonal Tadi Banyak orang Percaya Seperti itu Tidak Bisa Menjamin Itu Keaslian Kualitas Madunya Kualitas Madu Asli Atau Tidak Karena Kecap Saja Atau Sunlight Cucu Piring Benar Kita Masukkan Kedalam Piring Air Kita Goyangkan Bentuk Heksagonal Apakah Ini Madu Benar Benar Terus Ada lagi Menyimpan Di dalam Freezer Freezer Ini Kalau Membeku Malah Ini Apakah Asli Apa Tidak Seperti itu Sebenarnya Tidak Bukan Seperti itu Malahan Ada Kandungan Yang Memang Tidak Aktif Malahan Di dalam Madu Yang Seharusnya Dibutuhkan Tupu Itu Tidak Kita Hanya Dapatkan Manis Dan Ininya Saja Malah Saya Pernah Beli Madu Katanya Madu Sialang Asli Asli Malah Mengkristal Oh Itu Tergantung Bunga Jadi Mengkristalnya Pengkristalan Itu Tergantung Bunga Yang Dimakan Sama Lebah Jadi Kita Memang Wah Ini Palsu Padahal Ini Asli Itu Kalau Bunga Nektarnya Itu Ada Dari Bunga Kaliandra Durian Karet Biasanya Bunga Bunga Yang Beberapa Ini Ini yang Membuat Madu Itu Menkristal Jadi Itu Belum Tentu Palsu Jadi Sangat Sulit Kita Saya Sendiri Sangat Sulit Untuk Membedakan Mana Yang Asli Yang Palsu Adakah Alatnya Khusus Untuk Menyatakan Madunya Asli Atau Kadar Kualitas Madunya Sampai Detik Ini Alat Langsung Itu Belum Cuma Kita Hanya Bisa Mengukur Kadar Airnya Itu Ada Alatnya Repraktometer Yang Seperti Di Depan Yang Mana Coba Kita Lihat Nah Ini Alat Coba Lihat Di Zoom Ini Alat Untuk Mengetahui Kadar Air Di Dalam Madu Jadi Madu Sialang Dipanen Diturunkan Oleh Pak Nasrun Kemudian Dicek Kadar Air Ini Hanya Ada Kadar Air Untuk Kualitas Persentase Bagusnya Madu Itu Belum 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 Ada Berapa Persennya Sesuai SNI Tidak Jadi Madu Yang Baik Kadar Airnya Semakin Sedikit Atau Kadar Airnya Ditentukan Kalau Kita Tidak Bisa Menentukan Lebah Yang Berarti Allah Yang Maha Kuasa Baik Ini Alatnya Baik Yang Kedua Bu Silahkan Ini Kan Dari Mudah-mudahan Dengan Adanya Kita Yang Turun Pengambilan Madu Seperti Ini Kita Berharap Ini Bisa Menekan Lajunya Madu SOS Madu SOS Istilahnya Madu Sirupan Oplosan Sintetis Saya Kira SOS Itu Pak Yer Kalau Untuk Kapal Mau Tenggelam OS Ternyata Sirupan Oplosan Kemudian Sintetis Jadi Ada Madu Sintetis Masya Allah Kalau sirupan Ya Jelas Seolah Seperti Bikin Sirup Kalau Oplosan Minyak Dibikin Oplosan Kemudian Mas Terus Dengan Hal Bisa Apa Yang Hal Yang Kedua Saya Berpikir Untuk Mencetuskan Ini Yaitu Gini Dengan Kita Melakukan Pendekatan Secara Budaya Kepada Masyarakat Lokal Otomatis Akan Bisa Mengubah Suatu Hal Yang Negatif Menjadi Positif Benar Itu Terus Hal Apa Dalam Arti Budaya Itu Hal Apa Yang Menjadi Suatu Kendala Yang Di Masyarakat Kendala Yang Dari Teman Teman Ini Akan Tersampaikan Benar Melalui Apa Yang Kita Lakukan Saya Juga Awalnya Melalui Apa Yang Bisa Untuk Ini Ya Melalui Budaya Mulailah Saya Budaya Ini Apa Keraifkan Lopal Itu Manumbay Saya Melakukan Melakukan Itu Kemudian Dengan Keakrapan Dengan Teman Teman Ini Mengangkat Kembali Budaya Atau Tradisi Yang Lama Yang Sudah Ditinggalkan Beberapa Pemanjat Itu Kembali Lagi Jadi Hal Yang Kedua Itu Yang Menjadi Perhatian Saya Yaitu Memunculkan Semangat Peduli Terhadap Alam Semangat Kepada Teman Teman Itu Semangat Kepada Alam Jadi Seberapapun Yang Kita Berikan Ke Alam Alam Akan Memberi Feedback Kembali Benar Makanya Disini Teman Teman Melakukan Pemanenan Baik Secara Lestari Terhadap Alamnya Itu Otomatis Kayak Bunga Bunga Dan Makanan Yang Dibutuhkan Oleh Lebah Nah Istilah Kami Di Ilmi Itu Ada Naporea Ilmi Ilmi Apa Inspirator Lebah Madu Indonesia Inspirator Lebah Madu Indonesia Dan Ilmi Ini Masuklah Kempas Di Dalamnya Ya Oke Dalam Kita Termasuk Orang Ilmi Terus Siapapun Bisa Untuk Masuk Kedalam Ilmi Bisa Aja Tapi Dengan Persaratan Dan Ilmu Yang Harus Dapat Dari Situ Sampaikan Masyarakat Salah Satunya Ya Itu Tadi Kalau Misalnya Kita Melestarikan Alam Ada Feedback Kembali Benar Itu Hal Yang Ketiga Itu Kenapa Saya Berpikir Itu Ini Bu Ada Hal Yang Makin Lama Makin Kemari Itu Makin Hilang Yang Saya Rasakan Itu Budaya Benar Budaya Melayu Yang Saya Rasakan Yang Dulunya Masih Kental Yang Waktu Saya Waktu SMP SD Disini Emang SD Disini Iya Di Pangkalan Kerinci Itu Makin Hilang Mulai Dari Ini Nah Ada Hal Yang Harus Kita Munculkan Kembali Melalui Ya Karena Kita Bergerak Di Madu Yaitu Dengan Kearifan Lokal Yang Ada Yaitu Cara Manum Baik Audience Come on Saya Jadi Terpana Ternyata Madu Itu Salah Satu Hal Yang Pencetus Orang Ilmi Dan Anak-anak Muda Seperti ini Untuk Membudidayakan Atau Budaya Kearifan Lokal Mandubai Saya Pribadi Itu Tidak Begitu Tau Dengan Mandubai Apalagi Anda Yang Bukan Orang Melayu Nah Mandubai Ini Salah Satu Budaya Yang Harus Kita Lestarikan Seperti Yang Dikatakan Mas Anton Tetapi Untuk Menyebarkan Ini Siapa Itu Tadi Ya Mas Siapa Yang Menyebarkan Nah Kita Dinas Perpusatkan Asib Memang Mengadakan Acara Ini Dan Kebetulan Kita Punya Alinya Alim Madya Literasi Untuk Salah Satu Tugasnya Sebagai ASN Aparatur Negara Yang Beduli Akan Rakyat Kita Khusususnya Melayu Dan Juga Seorang Blogger Kayaknya Melalui Bapak Ini Melalui Pak Ataya Kita Bisa Untuk Menginformasikan Mengedukasi Masyarakat Melayu Yang ada Di Riau Dan Mungkin Masyarakat Seluruh Indonesia Bahkan Bumi Ini Hei Kami Ada Cara Membudidayakan Madu Dengan Memberikan Alam Menyayangi Alam Maka Alam Akan Menyayangi Kita Dan Memberi Kita Sebanyak -banyaknya Silahkan Pak Ataya Terima kasih Ibu Ini Enggak ahli-ahli Banget lah Bu Biasa Kebetulan Jabatannya Memang Alimadi Jadi Bagaimana Kami ingin Menyebarkan Informasi Itu Salah satu Tugas Kami Literasi Budaya Itu Banyak Yang Belum Tahu Dan Belum Banyak Tersebarkan Sangat Senang Senang Sekali Hari ini Bisa Ketemu Dengan Bapak-bapak Dari Ketalangan Yang Melakukan Kearifan Lokal Khususnya Melestarikan Budaya Menumbai Itu Sebagai Proses Memanen Madu Pohon Sialang Di Masyarakat Informasi Tentang Itu Masih Sedikit Saya Juga Tahu Kalau Tidak Diundang Dan Informasi Yang Lebih Keren Menumbai Sudah Ditetapkan Oleh Kementerian Pendidikan Nasional Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Tahun 2015 Jadi Warisan Itu Ada yang Benda Ada yang Tak Benda Yang Tak Benda Ini Sebenarnya Seperti Sasralisan Ada Syair Mantra Segala Macam Ataupun Proses Proses Yang Tidak Berbentuk Benda Dan Itu Sudah Ditetapkan Oleh Kementerian Khusus Untuk Menumbai Tahun 2015 Bersama Pacu Jalur Dan Koba Koba Ini Cara Menyampaikan Kabar Kalau Tidak Salah Saya Dari Rokan Hilir Sedangkan Pacu Jalur Itu Prosesnya Bukan Acara Acara Ininya Tapi Proses Pacu Jalur Mulai Dari Membuat Jalur Membuat Jalur Menebang Pohonnya Yang disitu Ada Proses Adat Istiadat Garek Pengokal Bagaimana Memilih Pohon Yang Boleh Ditebang Untuk Jadikan Jalur Itu Sudah Ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional Kemudian Masa Kita Memang Itu tadi Karena Informasinya Kurang Jadi Beberapa Masih Oh Iya Dan Sebenarnya Jadi Kewajiban Kita Para Pustaka Pustakawan Untuk Menyebarkan Informasi Ini Baik Melalui Buku Ataupun Tulisan Kalau Bukunya Tidak Ada Kita Buatkan Tulisan Hal Hal Ini Sejalan Dengan Kerja Saya Di Luar Sebagai Blogger Juga Menulis Melalui Blog Medianya Blog Kalau Orang Lain Mungkin Menyebutnya Website Tapi Ini Blog Yang Dikelola Oleh Pribadi Kami Juga Menulis Dari Kawan-kawan Komunitas Berber Bertuah Juga Menulis Beberapa Budaya Lokal Di Blognya Masing-masing Saya Pernah Menulis Tentang Menumbai Kawan-kawan Lain Juga Mulai Menulis Tentang Menumbai Terus Proses Jalur Ataupun Tentang Hutannya Itu Sendiri Dan Masyarakat Di Dalamnya Begitu Ibu Oke Jadi Kekhawatiran Mas Santo Bahwa Ini Nanti Ada Nggak Yang Menyampaikan Ke Masyarakat Kita Tugasnya Disini Literasi Inklusi Jadi Ada Pustakawan Ada Para Mereka Juga ASN Kita Akan Menyebarkan Ini Inilah Salah Satu Kegiatan Yang Kita Lakukan Tadi Pak Ataya Mengatakan Bahwa Ada Beberapa Hutan Dan Seterusnya Saya Ingin Tau Kempas Ini Hutan Wilayah Mana Saja Kemudian Berapa Batang Beri Atau Ribu Atau Kan Tadi Katakan Ada Batang Itu Yang Sudah Dieksploitasi Sehingga Ada Yang Nampak Ada Yang Sudah Tumbang Atau Apa Nah Ini Yang Kempas Data Kempas Itu Ada Berapa Di Wilayah Kawan-kawan Ini Pohon-pohon Yang Banyak Bergelantungan Madu-madu Kalau Untuk Saat Ini Kalau Yang Sesuai Dengan ADART Yang Kita Buat Itu Ruang Lingkup Kerja Kempas Itu Ada Di Kawasan Hutan Tesonilo Kawasan Hutan Tesonilo Kawasan Hutan Tesonilo Saya Yakin Banyak Yang Tahu Dimana Wilayahnya Kalau Kawasan Hutan Tesonilo Itu Sangat Luas Mulai Ada Termasuk Ada Empat Kabupaten Jadi Itu Termasuk Ring Dimana Gajah Sebelum itu Gajah Sumatera Ini Yang Berjalan Terus Mencari Tempat Makannya Dia Berputar Bermigrasi Terus Nanti Kembali Lagi Disitu Jadi Inilah Yang Menjadi Perhatian Saya Kenapa Tidak Di Tempat Lain Jadi Saya Merasa Loh Disini Ada Hal Yang Memang Bukan Hanya Si Lebahnya Saja Berarti Disini Ada Hewan Lain Yang Memang Kita Harus Jaga Dalam 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 Arti Bukan Memang Ada Hal Yang Instansi Lain Yang Memang Kita Bukan Mau Ingin Merebut Pekerjaan Bukan Tapi Kami Mencoba Mempeduli Saja Seperti itu Mungkin Bisa Bekerja Sama Bersanding Untuk Melestarikan Ini Alam Saya Jadi Seperti itu Jadi Ternyata Hutan Tesal Nila Kawasan Dan Batang Yang Sudah Ditempati Oleh Gelantungan Madu-Madu Itu Adakah Terdata Atau Hanya Di Daerah Sekitaran Bapak Ini Saja Yang Terdata Untuk Saat Ini Kita Baru Mulai Di Wilayah Bandar Petalangan Di Wilayah Persukuan Dari Bandar Petalangan Jadi Hanya Ada Baru Ada Empat Tempat Seperti Itu Yang Baru Kita Ini Karena Kita Tempat Dengan Sekian Puluh Ratus Pohon Belum Kita Baru Melabelkan Itu Masih Ada Sekitar Sepuluh Batang Seperti Itu Baik Baik Di Samping Kiri Saya Ini Ada Pemuda Yang Tertarik Untuk Membudidayakan Atau Pemerhati Budaya Melayu Pak Afrizal Saya Mau Tanya Bapak Saya Lihat Ini Orang Muda Orang Muda Tentu Ada Latar Belakang Menjadi Ketua Nah Yang Saya Tanyakan Apa Yang Membuat Bapak Tertarik Menjadi Komunitas Kompas Ini Kempas Ya Maaf Kempas Ini Silahkan Ya Yang Sangat Tertariknya Disini Karena Membilang Melestarikan Alam Dan Budaya Dan Saya Pun Asli Suku Melayu Oh Asli Suku Melayu Di Nama Kelompok Ini Kempas Melayu Jadi Untuk Singkatnya Itu Jadi Ingin Melestarikan Alam Kemudian Budaya Melayu Pernah Lihat Orang Mendubay Waktu Kecil Kecil Kalau Jujur Waktu Kecil Belum Pernah Waktu Melihatnya Semenjak Kapan Remaja Memang Melihat Langsung Terpikir Nggak Ketika Remaja Ini Wah Suatu Saat Saya Akan Lakukan Apa Yang Dilakukan Oleh Pendubay Ini Melestarikan Alam Melayu Tanah Melayu Ada Nggak Terpikir Seperti Itu Terlalu Terpikir Cuman Kalau Tengok Kok Sangat Sulit Oh Iya Sangat Disitu Agak Tersentuh Tersentuh Hatinya Karena Sulit Ternyata Mempertahankan Budaya Itu Perlu Kerja Keras Ya Sulitnya Dimana Yang Bapak Lihat Proses Pengambilan Keatas Itu Sangat Tinggi Pohon Itu Tinggi Kira-kira Berapa Meter Sekitar Kadang 30-40 Meter Keatas Satu Kapelingan Tanah Itu Malam Hari Oh Harus Malam Hari Jadi Anda Melihatnya Ketika Remaja Pohon Yang Tinggi Dilakukan Malam Hari Dengan Penerangan Apa Itu Biasanya Senter Atau Lampas Seadanya Dan Itu Di Tengah Hutan Berarti Sekarang Anda Sudah Melihat Dan Sudah Lakukan Itu Ya Terbayar Enggak Hasilnya Itu Dengan Hasil Madu Itu Dengan Susah Paya Anda Terbayar Enggak Terbayar Ya Alhamdulillah Karena Madu Madu Sedikit Aja Kan Mahal Kan Ketika Itu Dapat Kira-kira Berapa Kilo Dalam Satu Ini Satu Untayan Sarang Madu Itu Ya Kadang Enggak Bisa Ditentukan Juga Dari Tergantung Rezeki Juga Jadi Kalau Untuk Rezeki Berarti Alam Dijaga Maka Rezeki Pun Ada Untuk Kita Baik Saya Kamala Siyari Yonita Terima kasih Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.